Halo lor, bismillahirrahmanirrahim Kembali lagi dengan saya Yusuf Halimauto Dan hari ini saya punya Honda Jazz RS Matic tahun 2017 Yang GK5 lor ya Nah, mobil yang ada depan kita ini dijual dengan harga 220 juta lor Untuk cash masih nego Untuk otter kredit, mobil ini ada di 205 juta ya Seperti apa kondisinya, kita akan cek sama-sama lor Seperti biasa, dari bagian exterior dan bagian interior Sampai ke mesin dan pertulangan Beserta kondisi mobil ini Tapi sebelum lanjut lor ku, jangan lupa Bantu like dan subscribe channel ini Karena semua itu gratis lor Oke lor, langsung aja kita lihat dari tampilan depan exterior ya Untuk grillnya dia menjadi siri khas grill Honda ya Untuk di bawah sini dia, list krumnya itu satu aja Di atasnya dia lumayan besar Grill atasnya dan aksennya dia black glossy gitu Logo Honda di tengah dan disini ada emblem RS Lalu di bawahnya dia untuk nopol registrasinya B Jakarta Selatan, pajaknya panjang banget lor Sampai bulan 8 Agustus tahun 2022 Dan PKB tahunannya mobil ini ada di 4,3 jutaan lor Dari kualitas cat kita lihat ya Dari bagian bumper, cup mesin Lalu fender ya Nah, mulus sampai pintu keliling Atap masih seger banget lor ini mobil Lalu untuk bagian headlamp yang RS ini Dia sudah pakai proyektor HID Cakep Disini lampu jauh masih bohlam Lampu sen juga masih bohlam dan lampu hajak Lalu di bawah dia ada progle masih bohlam Disini ada LED DRL pengganti lampu senja Untuk di bagian bumper bawah Dia aksennya honeycomb gitu Dan bumper kit di depannya warnanya hitam dobb lor Untuk di bagian bannya dia masih tebal Bannya dia pakai bristoon ya Yang Techno Sport Profilnya tuh 185 55 ringnya 16 Pelaknya udah tutun Dan pengganti depan sudah pakai cakram lor Di bagian fender gak ada sen Karena lampu sen disamping gak adanya di spion Dan sudah LED Spionnya suwarna body Tapi di bawahnya dia ada aksen warnanya hitam dobb gitu Dan spionnya sudah electric reflect Di bagian atas polos ya Ada talang air Ini pilar B hitam dobb Di bawah kaca juga gak pakai krum-kruman Dan untuk door handle Dia suwarna body cuman ada aksen kilas ya Kuncinya sudah kilas dan sudah engine start Di bawah dia ada penambahan body kit lagi nih Yang bikin dia terkesan lebih sporty Untuk di bagian belakang Handlenya sama suwarna body Dan untuk Ben bagian belakang Dia pengganti masih pakai cakram ya Cuman settingnya seperti ABS EBD BA Sudah lengkap ada di mobil ini Oke seperti ini tampilan Dari belakang Honda GSRS Matic tahun 2017 Yang GK5 Kondisinya masih mulus banget ya Bagian cat di belakang juga masih bagus Gak ada noda Gak ada baret sedikit pun Cuman emang kalau di bagian Antena nih Dia masih sakful biasa Belum sakpin Ini tinggal diganti Variasi yang sakpin juga udah bagus Dan saya paling demen sama Honda GS ini Dia pantatnya bulat Tapi dikasih Spoiler yang lumayan Panjang ya Tuh Untuk Highmon stoplampnya Dia sudah LED Cakep Tuh Dan disini ada rear depoger Lengkap dengan rear wiper Garis krum gede disini Ini seret Ujung sampai ujung ya Ada logo Honda Dan disini ada kamera Mundurnya lho Disini ada logo RS Dan logo mesin yang IPTEC Kalau dulu kan ada IDSI Kalau sekarang semua pakai IPTEC Untuk headlink bagian belakang Guratannya bagus Disini untuk Lampu remnya disudah LED Cakep Cuman untuk lampu send Dan lampu mundur Masih bolam biasa Disini kayak ada Model left-lector gitu Yang manjang dari atas trailer tadi Pemper belakang Dia ada dua titik sensor parking Kenal protes satu aja Ada dummy Honeycomb gitu Oke Di sebelah kirinya Ada tulisan jazz aja Kalau jazz mobil Model sekarang tuh Udah gak ada titiknya Gak kayak jazz zaman dulu Ada titiknya disini Warna-warni Ada yang merah Ada yang biru Ada yang silver Dan pasti sering hilang Itu titiknya Oke Sebelah kiri untuk Tengki isi ulang bahan bakar Bensin Kapasitas tengki Kalau misalnya 42 liter Sampai 45 liter Kita lihat bagasinya lho ya Nah Untuk bagasinya asli Walaupun mobil yang terlalu gede Tapi bagasinya luas Kosong gak ada apa-apa Di sebelah kanan Dia ada lampu bagasi aja Dan di bawahnya Kita dapet space Cakep ya Ban serep Ban serepnya Gak full size Disini donkrak tool kitnya lengkap Lalu di deket-deket ban Gak ada indikasi Bagas-bagas banjir nih Bagus interior Untuk pelipatannya disini Aduh sorry 60 Disini 40 Dan dulur bisa dapet space yang Sangat lega ya Kalau posisi baris kedua Kita buat rata-lantai Nah cakep Pertulangan bagian Cup mesin Eh cup mesin Bagasi belakang ya tuh List-listnya utuh Aman Gak ada indikasi bekas tamprak Di belakang Boat-boatnya utuh Hidrolik masih bagus semua Oke Kita tutup lagi Untuk di bagian dalam Trimnya Bahan disini ya Pintu masih plastik Disini harusnya fabric Cuman ini udah diganti ya Masa-masa mengikulit gitu Ada jahitan benang merahnya List disini silver Oke Lebih sporty Terkesannya Handle dalam silver Electric retract Electric reader Ini window lock Central lock Power window auto Eh Power window auto Sisi diaper aja nih Nah ini kuncinya loh Kayak gini Tuh Ini cuma open close aja Sudah kilas dan start engine Cuman disini full plastik ya Disini ada satu buah cup holder Ada speaker Untuk aslinya dia Bahannya fabric atau buru Cuman yang kita punya Sudah diganti nih Cakep sih emang lebih empuk Dan kesat juga Nggak licin Enak didudukin Ini untuk nomor Rangka nih mobil ya Nomor mesin Nanti kita cek Disini untuk reclining Ada hair gesture Model manual Disini untuk sledding Matic 2 paddle Ada putres Dan bagian interior Kita pastikan nyelur Seperti biasa aman Bebas bajir Disini ada seat ring Nah banyak Tuas buka Cup mesin Dan tuas buka Tanki bensin Oke Disini banyak dummy kosong nih Disini ada cup holder Model bisa buka tutup Bagus Ini kisi AC Dan disini AC depoger Sepertinya nih Dikasih list chrome Gini emang kesannya Sporti banget ya Bisa buka tutup Oke kita masuk Untuk Influen Cluster nya Saya suka Emang nggak percuma Dia namain RS ya Di sebelah kiri Untuk MID Yang pengaturannya Lumayan lengkap ya Ada odometer Yang baru jalan Di 35 ribu Mantep R jam tangan Ada jam Trip A Lalu dia ada Sisa bahan bakar Ini rata-rata Konsumsi Trip A Dan ini rata-rata konsumsi Untuk Trip B Ini jam Balik lagi ke odometer Disini untuk speedometer Di kiri untuk takometer Posisi tuan transmisi Indikator seatbelt Dan parting brake Untuk serinya Dia udah dibalut kurit Cakep Tiga palang Tiga spok ya Palang tiga Motive jaring-jaring Jaitan benangnya asli juga Airbag disini Logo Honda Ini untuk audio Sering switch Dan dia sudah punya Cruise control Mantep buat jalan Di jalanan kosong ya Sebelah kiri Untuk pengaturan wiper Lengkap nih Pengaturannya Sebelah kanan Untuk pengaturan headlamp Cuma belum auto Dan disini dia ada Pedalship untuk menaikan Sebelah kiri Pedalship untuk menurunkan Dan dia punya Pengaturan setirnya Tilt Dan Telescopic Cakep Jadi yang tinggi badannya pun tinggi Maksudnya Lebih tinggi dari saya Enak nyesuaiin Posisi mengembudinya Bahan disini standar Daskot depan ya Plastik Disini ada tweeter Cakep ya Ada depo guard Kisi AC di bagian depan Sampai ke head unit Saya suka modelnya Ini udah kekinian banget List disini silver Ini kisi AC 2 buah Cuman gak bisa buka tutup ya Cuman gisir-gisir doang Lampu wajah disini Dan seperti ini head unit Floating ya Biasa disebutnya Untuk inputnya Kita lihat ada apa aja Di media Dia ada AMFM Disk USB iPod AUX Serta ada bluetooth Cakep Setting ini Bahasa bluetooth sound Dia kebawah-kebawah lagi Back lagi Disini ada phone Untuk bluetooth ya Bluetooth telepon Lalu ini ada modul Kayak android auto ya Harusnya Dan kalau untuk buka CD Yang floating ini Keturangan begini nih Tarik atas Nah digeser ke atas gini Oke Disini dulu baru bisa masukin CD Ini sepertinya input AUX nih Oke Baru kita buka dari sini Open close nya Turunin lagi Disini ada kunciannya nih Yang putih-putih Kita bisa kunci lagi Untuk AC nya udah Climate Control Cuman masih manual ya Sekelas just AC masih manual Oke lah Disini untuk Mode semburan Speed AC Ini untuk suhu Dan tombol start engine disini Dan untuk Cirkulasinya masih Kayak mobil zaman dulu ya Tapi Oke Disini ada Redefogernya lengkap nih Sama AC1-ACO Dan di bawahnya Dia ada Power outlet Untuk ngecas gadget Disini lega nih Dua boka folder Satu tempat penyimpanan Sos transmisinya Yang udah halus Karena dia udah pake CPT Belum ada modul telektonik Tapi udah ada Pedalship dan Cruise contour Disini udah kulit Hand grip Eh hand grip Bukan hand grip ya Rem tangan Rem tangan Ada laci-laci kecil Dan disini dia ada Armrest Udah dikulitin juga nih Jaitan benang yang asli Dan ada tempat penyimpanan lagi Oke Lalu disini Bahan disininya Softouch nih lor Nah yang disini kita baru dapetin Softouch Jaitan benang asli disini Oh gak asli nih Jaitan benangin lor Tuh Tapi bahannya udah softouch Enak Disini posisi Twitter Depan ada dua ya AC defogger Ini keisi AC penumpang Dan SRS Airbag untuk penumpang Aksen disini saya suka Dikasih silper Sampai ke sini AC Bagus Sininya polos Sampai ke sini softouch Dan ada console box Depan penyimpanan Buku manual buku service Semua lengkap ada disini Lalu untuk posisi seatbelt Bisa naik turun Hand grip biasa lah Model e-track Ini servicer ada kaca Sepian tengah Dan naik di wajah Lampu kabin aja Servicer ada kaca juga Cuman dua-duanya Dia gak ada lampunya Ini untuk tempat kartu Dan disini Untuk sisi driver Yang sisi belnya Bisa naik turun Oke sekarang kita masuk Ke baris kedua lor Seperti ini Kalau posisi baris kedua Kita buat rata lantai lor Tuh Enak ya Dia beneran rata Kita naikin lagi Satu Dua Oke Disitu ada Kantong penyimpanan belakang AC dia single blower aja Di depan aja Kantong penyimpanan lagi Dan untuk trim di bagian Baris kedua Sama disini plastik Lish silver dengan door handle Dalam silver Pour window belum auto Kacih penyimpanan kecil Nah band disini Harusnya pedrik Cuman ini udah dilapis Sama semi kulit gitu Ada folder Dan ada speaker Seperti ini tampilan Dashboardnya lor Nah Banda Jazz RS CVT tahun 2017 lor Cakep ya Disini dia ada hand grip Untuk lampu Tabin Dia selain di depan Dia ada di tengah juga Masih bohlam Standar Untuk headrest dia cuman dua aja ya Nah headrest cuman dua Belum ada armrest juga Seat bailnya cuman dua Di atas itu agak nonjol Untuk posisi duduk Di baris kedua Kecil-kecil juga Lega sih Kita tutup dulu Di depan posisi Mengumudi saya Tinggi bandan saya yang 165 cm Kurang lebih ya Jauh lah disini Masih ada kurang lebih 10 jari Masih bisa selonjuran gini Relax Ruang kepala juga Masih ada 5 jari Cakep nih Dari luar kelihatan kecil Padahal di dalam Lega kita bisa bertiga juga Duduk di belakang Sini Nah Cuman kalau yang di tengah Agak naik nih duduknya Agak nanjak sedikit ya Oke Jadi penggerak depan Dia sininya rata Duduk di sebelah kiri Oke Nyaman lah Kalau duduk Berlima Di dalam mobil Honda Jazz ini Ini masih jadi Primadonanya anak muda dur Oke sekarang kita ke Bagian mesin lor Kita buka tuasnya disini Geset ke kiri Naikin ke atas Kap mesinnya enteng Mana canggelokannya disini Canggelokin dulu Ya canggelokan Tunggu Ya tunggu Tuas Apalah pokoknya namanya lor Bebas ya Nah di bagian kap mesin Kita pastikan Resilisnya utuh Aman Ini ada peredam Udah bawaan ya Dan untuk Kap mesin dia Cetnya Gak suarna bodi Cet dasar Naga ngelope-ngelope dikit Wajar lor ya 2017 Peredam gak seberapa Bisa diganti Tulang yang penting Bagian kiri Loh situ Kanan lah berarti ya Kalau dari hadapan mobil Bagian kanan depan Oke tulang bagian depan Nototnya utuh Tulang bagian depan Kiri Aman Kita pastikan mobilnya Gak ada indikasi bekas nabrak Keliling depan Belakang kiri kanan Disini ada Untuk pipa AC Ini untuk isi ulang prion Disini prion AC Modula BC disini Air weaver disini Stick oli Kipas radiator Radiator nyala ya Oke AC juga lagi nyala Mesinnya halus Gak ada yang bocor-bocor oli No bocor-bocor klop ya lor Isi ulang oli mesin Ini kayak filter pembuangan udaranya gitu ya Aki masih bagus Pakai GS Bukan GR ya Disini ada modul ECU Disini untuk si kering sepertinya Untuk nomor Rangka tadi di dekat jok Driver Dan kalau nomor mesin disini Sangat-sangat mudah kejangkau ya lor Nah itu nomor mesinnya lor Oke nah 15J5 1220 oke Lengkap ya disitu Untuk mesinnya sendiri Ya dia mesin L15 ya 1500 cc 4 cilinder SOAC Tenaga 1500 cc itu Dia kurang lebih ada di 120 PS ya Terus si puncaknya ada di 145 Nm Ngerak roda depan Transmisinya Matic CPT alus Maticnya juga masih Bagus Gak ada delay Oke Kalau dari kaki-kaki Tahun segini kita pastikan aman Gak ada bunyi nge-cluck sama sekali Oke kita tutup lagi Nah lor Jadi paling sekian aja Yang bisa kita bahas ya Mengenai mobil Honda Jazz RS CPT tahun 2017 Yang kita jual Dengan harga 220 juta mesin nego Secara Overall Dari exterior Interior Mobil ini udah siap Pakai banget lor Gak ada PR-PR Lur tinggal nego aja Nomor telepon nanti Saya cantumkan di Deskripsi Terima kasih telah menonton Kurang lebihnya Mohon di maafkan Bila ada kekurangan Dalam penyampaian review Mohon di maafkan juga Bila ada kekurangan Yang dulur bisa Tahu Maksudnya yang dulur Tahu Dulur bisa Tambahkan di kolom komentar Tapi komentar yang baik Positif dan membangun Oke bye-bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh